Perayaan Hari Batik di Museum Nasional menghadirkan berbagai macam acara untuk meningkatkan kepedulian pada batik. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang acara itu? Simak laporan reporter Arianto Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto. Kalau menurut saya sih acara ini bagus gitu kan. Jadi tuh orang-orang luar negeri juga tahu tentang batik-batik dari Indonesia. Saya mengenali kayak beragam budaya batik yang benar-benar banyak banget gitu di Indonesia. Belajar batik sih dari sekolah gitu ya, dari SD sudah diajarin kayak batik-batik gitu. Kayak batik dari Jawa, Kalimantan itu banyak. Jadi tuh dari Jawa sekalipun itu nggak cuma satu batik. Jadi tuh beragam macam batik yang ada dari Pulau Jawa. Nanti di Sumatera juga ada dari macam-macam batiknya lagi. Motifnya itu tuh juga bermacam-macam. Oh, saya senang sekali melihat acara ini. Apalagi di Museum Gajah ini, Museum Nasional. Ini adalah promosi yang sangat baik untuk batik dan pembatik di Indonesia. Oh, saya satu anggota, salah satu anggota tim yang meresetkan batik yang dikumpulkan Raja Siam. Dan memang kami juga tertarik oleh kenyataan sekarang akan batik. Apakah tradisinya masih kaya seperti dulu dan perkembangannya apa. Jadi di sini, di Museum Nasional ini, dan apalagi hari batik ini kami boleh melihat perkembangannya. Bagus sih kayak melestarikan batik sama melestarikan budaya Indonesia supaya nggak padam juga. Kalau jujur sih, kalau soal batik kayak nggak terlalu jauh. Paling cuman tahu daerah-daerah. Itu kayak ada batiknya masing-masing, kayak batik Jogja, batik Surabaya beda.